Selain kebakaran hutan dan lahan, dampak El Nino juga mulai dirasakan di sejumlah wilayah yang mulai kekeringan. Sejumlah sumber mata air mengering, sementara lahan persawahan kesulitan untuk mendapatkan air irigasi. Galon dan jaringan milik warga berjejer di dekat sumber air. Lokasi sumber air ini di atas bukit, jauh dari permukiman warga Mekarsari, Pulau Merak, Cilegon, Banten. Sejak beberapa hari terakhir, warga kesulitan air bersih, sementara sejumlah mata air mulai mengering. Tak jarang warga harus menunggu lama agar air tanah bisa diambil kembali. Bahkan ada warga yang menunggu air hingga malam hari agar pagi harinya bisa bekerja. Air yang sudah ditampung disimpan ke dalam jaringan dan dipanggul sejauh 500 meter. Jika air resapan kering, biasanya warga akan membeli air bersih, 6.000 rupiah per jaringan. Di tempat-tempat di rumah ibu itu nggak ada air sama sekali, bu? Nggak ada, lah. Kalau sumurnya. Namun ada hujan, iya ada. Kalau sumur-sumur baru itu nggak ada, bu? Nggak ada. Sejumlah alaan pertanian di desa Bangun Sari, Ponorogo, Jawa Timur, mulai kekeringan bahkan retak. Sejak sebulan terakhir, petani mengeluhkan sulitnya air irigasi, memasuki musim kemarau. Petani pun terpaksa menggunakan pompa air untuk mengalirin sawah. Penggunaan pompa pun lebih sering. Jika sebelumnya pompa digunakan tiga hari sekali, kini pompa digunakan setiap hari. Agar pasukan air cukup dan hasil panen tidak menurun. Airnya cepat habis. Terus pagi di desa, pagi pun nggak ada airnya habis semua. Berarti ini biayanya lebih tinggi, Pak? Oh, lebih tinggi. Karena solar ya agak sulit, gaya mahal. Masuknya musim kemarau di sejumlah daerah dan siklus El Nino, mengakibatkan kekeringan di sejumlah wilayah. Warga berharap pemerintah segera melakukan tindakan untuk mencegah dampak kekeringan yang panjang. Imkontributor I News, melaporkan.